Upacara peringkatan HUT RI ke-77 telah dilaksanakan di Istana Negara pada Rabu 17 Agustus 2022. Di akhir upacara yang hikmat, penyanyi Cilik Farel berhasil mengajak para pejabat hingga Presiden Jokowi Dodo untuk bergoyang. Bahkan para peserta meneriakan agar Farel kembali menyanyikan lagu Dangdut. Para peserta upacara pun terlihat antusias saat Farel memasuki panggung yang ada di hadapan Jokowi. Bocah tersebut berjalan sembari tersenyum lebar, ia terlihat percaya diri menggunakan pakaian adat banyuwangi. Rupanya Farel melantunkan lagu bertajuk Ojo di Bandengke. Sejak awal bernyanyi, sejumlah pejabat, pemerintah, menteri, hingga tamu undangan pun menikmati penampilan Farel. Bahkan mereka ikut menari bersama, tak ketinggalan Jokowi dan Ibu Iryana yang tak malu-malu untuk berjoget mengikuti irama. Terlebih saat Farel mengganti lirik dengan nama Bapak Jokowi. Sontak semua orang yang ada di Istana Negara pun bersorak dan tepuk tangan. Farel tampak luas menyanyikan lagu tersebut. Bahkan ia berhasil berinteraksi serta menghibur para pejabat dan para tamu undangan di Istana Negara. Selesai bernyanyi, banyak tamu berteriak meminta Farel kembali menyanyi. Presiden Jokowi kemudian terlihat memberikan isyarat jempol sebagai respon menyetujui Farel menyanyikan satu lagu lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!